Putri Ana dan Arya Saloka diduga telah resmi bercerai. Meski belum ada pernyataan resmi dari keduanya, namun banyak netizen menduga bahwa hubungan keduanya sudah berakhir yang dibuktikan dengan sederet fakta. Mulai dari sudah tidak ada foto pasangan di Instagram masing-masing, hingga Putri Ana yang tidak lagi memakai nama Saloka. Kini penampilan Putri Ana pun berubah. Dalam unggahan Instagram terbarunya, ia tampak melepas hijab dan memamerkan rambut pirangnya. Apapun pilihan Putri Ana, untuk berhijab atau tidak tentu kembali kepada sang aktris Yasobri. Flashback ke belakang, Putri Ana dan Arya Saloka telah menikah pada tahun 2017 silam. Sebelum menikah dengan Arya Saloka, wanita belasteran Perancis Jawa itu pun memutuskan untuk mualaf pada tahun 2016 silam. Berdarah belasteran, para si ibu satu anak yang dari dulu hingga kini tidak berubah ini mencuri perhatian publik. Memulai karir tahun 2009 saat usianya baru 19 tahun, Putri Ana jadi idola banyak orang ketika masih aktif berkarya sebelum memutuskan untuk menikah. Pesona artis kelahiran 18 Juni 1990 ini bikin terkesima ketika muncul di layar kaca. Melihat dari sederet unggahan lawasnya, Putri Ana dikenal dengan penampilannya yang tidak neko-neko dan selalu tampil natural. Jadi publik figur, bintang sinetron tukang ojek pengkolan ini terlihat sering ganti gaya rambut, mulai dari rambut panjang hingga rambut sebahu. Jika foto lawas dan kini disandingkan, tidak terlihat perubahan signifikan dari para Putri Ana, karena ibu satu anak ini tetap awet muda. Saat ini, Putri Ana jarang muncul di layar kaca dan fokus asuh buah hati. Ia lebih aktif di Instagram dan menerima tawaran endorse. Terima kasih telah menonton!